Selama ini partai terus sampai capek kayaknya, berteriak lantang ketika import pangan dilakukan. Pertanyaan besarnya, apakah sebenarnya masih perlu import? Kalau mau, ini dia, kalau mau. Sebenarnya enggak perlu import, bahannya kita potensinya luar biasa. Tetapi memang sengaja harus ada import pangan, kenapa ayo? Saya di komisi empat, saya tahu permainan untuk import itu. Kalau saya mau ikut, saya sudah tambah kaya, tapi saya tidak pernah ikut di dalam permainan tersebut. Sebenarnya kan ada jalannya, ketika saya jadi presiden, saya mengatakan, oke saya bukan alerhi import, tetapi hitung dulu. Yang namanya beras kita adalah setelah panen raya. Itu berarti jelas, cukup atau tidak. Tapi kalau dilihat sekarang, enggak. Selalu dibuat sedemikian rupa, sepertinya selalu kekurangan. Itu pokok persoalan yang seharusnya kalian yang punya negara ini harus memikirkan hal tersebut. Eh, karena apa sih? Satu sen dolar import beras, kalikan berapa juta ton. Coba bayangkan deh. Oh, kalau saya mau ikut waktu itu, kan saya tiga kali, tidak pernah pindah komisi. Coba bayangkan. Mungkin merci saya sudah berapa deh. Aduh, gila kok. Yang namanya urusan import itu. Tapi kan kenapa? Karena ada bagian mereka yang menikmati, yang lupa diri. Nah, itu yang membuat secara praktis, sepertinya petani itu sekarang sudah kayak enggak mau jadi petani. Ini kan jadi persoalan loh. Tanah ada, bibit ada, orang yang ngerjakannya enggak ada. Presiden Jokowi sudah menerima penghargaan dari Institut Penelitian Beras Internasional karena dinilai berhasil memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah suasem pada pangan. Presiden mengapresiasi penghargaan ini dan mengucapkan terima kasih pada para petani atas kerja kerasnya selama ini di lapangan. Menurut Presiden Jokowi, pencapaian ini berkat kinerja gotong royong semua pihak, mulai dari petani, kepala daerah, hingga kementerian pertanian. Presiden Jokowi menekankan sudah membangun infrastruktur pendukung pertanian sejak 2015. Di 2024, ditargetkan akan ada 61 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia bisa menghasilkan 31,3 juta ton beras per tahun tanpa impor. Kalaupun kita ngimpor sedikit-sedikit, kita tahu tujuan yang ngimpor itu ada politik besar. Karena kita sedang menuju, partai analis tadi, bukan ngimpornya karena kita kelabakan kekurangan. Jadi kita tahu ada rencana besar, kita bisa memaklumi itu. Dan saya melihat, oh tangguh ya ini petani di Kabupaten ini. Ternyata ada kultur itu. Petani itu mulia, Pak Upadi. Karena bisa memberikan makanan bagi orang lain dengan usahanya, jari payahnya, dan seterusnya. Jadi tidak mikir untung dan rugi, saya tetap akan jadi petani. Kita punya rencana yang baik di pemerintahan baru ini, betul-betul ingin seperti Ngawi gitu.